Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Polisi menetapkan Rudy sebagai tersangka pembunuhan terhadap temuan kerangka bayi di Kecamatan Purwokerto, Penyumas, Jawa Tengah. Ayah kandung E, Rudy, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Rudy mengakui membunuh tujuh bayi hasil inses dengan anak kandungnya berinisial E sejak 2013 lalu. Dari total, tujuh bayi yang dikuburkan, polisi pasti mencari tiga kuburan kerangka bayi lainnya, saudara. Hasil hubungan dia dengan anak kandungnya dan sampai memiliki tujuh anak dan dia juga menjelaskan bahwa kejadian ini bermula di tahun 2013. Rudy, ya ini sudah perbuatannya berlanjut sampai dengan tujuh kali. Dia kami cerah dengan pasal 340, yaitu kuburan rencana yang nanti kami sandingkan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 80. Sebelumnya, Rudy berhasil ditangkap polisi setelah kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Rudy sendiri adalah ayah kandung dari E, saksi korban pemerkosaan Rudy, pemilik kerangka bayi. Di hadapan wartawan dan polisi, persangka Rudy mengakui perbuatannya dan menyebut mengancam anak kandungnya E untuk melakukan aksi berjahatnya. Kemudian yang saya hormati... Ngancam gak melakukan ini? Ngancam, gak anakmu. Ya? Ngancam. Ngancam gimana? Kalau kamu ini melapor, akan saya lakukan. Hasil sementara datir di Dr. Forensi, kemungkinan itu adalah tulang bayi yang berusia antara 1 hari sampai 1 tahun. Warga Kelurahan Tanjung kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka bayi di Tanah Pekarangan pada 15 Juni lalu. Setelah penemuan pertama, polisi kembali menemukan ada tiga kuburan berisi kerangka bayi lainnya di lokasi yang berdekatan. Sama posnya suruh berhenti, gak boleh terusin. Akhirnya itu tutup. Itu kedalaman berapa, Pak? Pas ngeduk nama itu? Kodanya setengah meter. Oh, setengah meter. Itu dipungkus apa? Dipungkus. Kain kaos. Kain kaos. Lagi banyak tulangnya ya, Pak? Banyak. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, polisi kemudian menahan perempuan berinisial E yang mengaku sebagai pemilik kerangka bayi yang juga sebagai saksi korban pemberkosaan. Fakta mengejutkan terungkap polisi juga telah menangkap Rudy yang tak lain merupakan ayah kandung perempuan berinisial E yang diduga pelaku pengubur bayi. dari pengakuan bahwa ada tujuh kerangka manusia yang kemudian dikuburkan. Pada saat bayi itu kemudian dilahirkan, kemudian masuk ke dalam kubur, kemudian sebelumnya dilakukan pembunuhan. Dari pemeriksaan, Rudy mengaku, menguburkan total ada tujuh bayi, empat yang telah ditemukan. Kini polisi masih menggalim motif pembunuhan dan mencari tiga kerangka bayi yang belum ditemukan. Terliputan, Kompas TV, Bang Emas, Jawa Tengah.